rekomendasi senapan angin yang ada di galeri senapan angin menuju hari lebaran jangan juga disini tuh bisa KOD di seluruh dunia tanpa DP juga yang mudah banget saat terus senapan angin di galeri senapan angin kan tidak memakai DP kalau kalian KOD itu tidak memakai DP sama sekali gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo seperti itu yang di rumah gimana nih kabernya saya doakan baik-baik saja set selalu jangka disini dan juga dipanjangkan umurnya juga amin Oke kali ini saya akan merekomendasikan senapan angin yang ada di galeri senapan angin untuk apa senapan anginnya kalian tuh simak video sampai akhir dan pastinya jangan lupa di subscribe juga biar tidak ketegang update stock dan juga rekomendasikan senapan angin yang ada di galeri senapan angin dan juga di galeri senapan angin juga ada dua harga itu ada harga full set dan juga ada harga set juga ada ada dua harga kalian bisa pilih dari harga dua harga yang ada di galeri senapan angin kita saja untuk merekomendasikan senapan angin dan juga kita akan nge-review senapan angin yang ada di sini gitu ya lagi kita akan nge-review senapan angin yang pertama disitu ada senapan angin predator mahameru disini saya itu akan mengulas spek-spek 3 senapan angin predator full CNC yang pertama di senapan angin predator mahameru kita akan untuk spek-speknya dari bagian depannya sampai ke bagian belakangnya atau sampai ke bagian ujungnya popor gitu kita bahas ke bagian depannya terlebih dahulu kita bahas ke bagian sini terlebih dahulu di bagian depan sini sudah ada bagian rasa ini namanya bagian laras yang panjang ini namanya bagian larasnya untuk larasnya menggunakan laras beja pilihan yang pastinya sudah dilengkapi dengan bagian serombongnya juga di sini ada bagian double serombong yang berwarna dan silver di bagian dalam di bagian sini namanya juga bagian serombongnya yang berwarna di bagian luar namanya juga bagian serombongnya juga untuk serombongnya itu odiameternya 22 untuk panjang larasnya 60 cm alurnya alur 12 odiameternya 14 untuk di bagian udara bagian sini juga ada bagian penutup larasnya karena disini senapan angin itu pasti ada bagian penutup larasnya semua untuk bagian penutup laras sebagai variasi tapi bisa juga itu kan gantinya menggunakan peredam juga kalau semisal kalian suka berwarna sesama atau berwarna di bisik itu bisa banget gantinya menggunakan peredam untuk bagian penutup larasnya kalau kalau menggunakan peredam itu tidak akan bisik kalau kalian gunakan untuk berburu gitu makanya bisa banget diganti menggunakan peredam kalau kalian suka berburu yang lebih bisik itu kalian bisa banget gantinya menggunakan peredam juga gitu untuk bagian berwarna bagian sini itu ada bagian tabungnya juga untuk bagian tabungnya ini menggunakan tabung venam 500 cc bukan menggunakan tabung gas m tapi di sini menggunakan tabung venam 500 cc dan juga di area tabung di bagian sini juga ada bagian namanya mahameru di bagian areanya tabung di bagian sebelahnya sini agar kalian bisa mengetahui kenapa ini namanya itu predator mahamer makanya itu ada bagian namanya mahamer di bagian areanya tabung di bagian sebelahnya sini dan untuk di antara tabung di bagian sini juga ada bagian satu cincin larasnya di bagian satu cincin laras yang fungsinya sebagai memperkuat atau memperikat antara tabung sehingga tidak mudah tabung goyang saat kalian gunakan untuk berpuru tidak akan ada bagian satu cincin larasnya kalau misal di sini tidak ada satunya harus pada akan goyang-goyang dan kalau kalian gunakan untuk berpuru pasti tidak akan tepat sasaran makanya di sini dilengkapi dengan satu cincin laras agar aman dan pasti tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berpuru akan aman banget kalau sudah ada bagian satu cincin laras di antara tabung di bagian sini untuk bagian letak satu cincin larasnya dan juga di bagian namanya tabung di bagian sini juga ada bagian pengisian angin juga ini namanya bagian pengisian angin untuk bagian pengisian angin juga sudah menggunakan mini coupler sehingga tidak perlu coupler tambahan lagi untuk pemba juga di sini menggunakan pompa PCP tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP bisa diganti dengan kompa kompresor juga untuk bagian pengisian anginnya karena bisa banget itu diganti untuk ke pompa kompresor juga kalau kalian tidak memiliki pompa PCP gitu untuk bagian pengisian angin gampang banget untuk diatur dengan sesuai silakan karena ada dua pengisian angin atau dua pompanya gitu ya dan untuk kalian kalau ingin melihat kaos angin tepatnya ada di bagian manometernya untuk bagian letak manometernya ada di bagian sini ada di bagian sini untuk bagian letak manometernya ada di bagian bawahnya senapan angin ada di bagian sebelahnya sini untuk kapas anginnya itu di 3.000 PSI tapi kita amankan di 2.100 sampai 2.800 PSI kalau misal angin sudah mencapai 1.000 tebaran kan ini sih jangan sampai di nolkan supaya senapan angin pasti tetap awal dan untuk tabunya tidak mudah bocor juga makanya kalau misal aja jangan sampai dilebihkan apalagi di nolkan untuk bagian pengisian tabunya gitu kita beras ke bagian tengah-tengah kita beras ke bagian tengah sebelah sini untuk di bagian tengah sini itu ada bagian chambernya ini namanya bagian chamber untuk bagian chamber ini menggunakan chamber 2.7 sudah full CNC bukan semi CNC lagi dan untuk di bagian chamber di bagian sini juga ada bagian lemanting atau penaruh teleskopnya juga di bagian chamber di bagian sini untuk bagian letak teleskopnya dan juga di bagian tengah-tenga chamber di bagian sini juga ada bagian pengisian pulang juga bagian mengisian pulang juga ada 2 ada magệt dan juga ada singgla suitnya juga ini yang mudah banget untuk diatur dengan sesuatu sebrakali bagianそれakinya itu ada ada 2 ada magatiev dan juga ada singgla suitnya juga dalam bagian tarikannya bagian tarikannya di bagian campur penyember ada di bagian sini untuk bagian tarikannya Untuk tarikannya menggunakan target sliver, bukan menggunakan target sliver Tapi disini sudah menggunakan bagian tarikan yang sliver Sehingga lebih mudah banget terpaksa yang kena banget saat kalian gunakan untuk bergurus Kalian sudah menggunakan bagian target sliver atau menggunakan bagian tarikan yang modern Dan juga di bawah senap angin di bagian sini juga ada bagian trigger Kemudian juga ini namanya bagian trigger Untuk bagian triggernya ini sudah menggunakan bagian trigger Mas bukan lagi menggunakan trigger dikasihkan senapan angin itu ada dua trigger ada Trigger Max dan juga ada Trigger Max tapi kalau senapan angin Predator Mahameru ini sudah menggunakan Trigger Max atau menggunakan trigger yang modern dan juga diberi setelah trigger di bagian sini juga ada bagian safety trigger atau bagian pengaman picunya juga yang fungsinya sebagai pengaman untuk senapan angin ini agar tidak dipakai sembarang orang makanya kalau kalian sudah digunakan senapan angin ini amankan saja dengan memecat penganan picu atau bagian safety trigger ini supaya senapan angin itu akan aman banget dan pasnya tidak dipakai untuk sembarang orang untuk bagian senapan anginnya dan juga di bagian bawahnya sini juga ada bagian hand gripnya atau bagian pegangan tangannya juga untuk bagian ini sudah menggunakan bagian hand grip yang ori yang itu lebih aman banget saat kalian pegang kacemuan bagian hand grip yang ori dan supaya untuk setelahnya ada di bagian sebelah mana sih kak yang untuk bagian support ada di bagian dalamnya sini karena ini sudah dilipat dan kalian bisa melihat untuk bagian setelah power ada di bagian dalamnya sini untuk setelah ini bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game produk untuk tadi small game itu untuk yang buruan kecil jangan sampai kebalik kalau menggunakan bagian setelah powernya yang bigpipe itu untuk yang kecil bagian setelah powernya untuk bagian setelah powernya menggunakan power tanggul atau menggunakan power maju pun dan mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian untuk bagian performa ini bisa dimajukan dan juga bisa dimunturkan juga untuk sesuai dengan selera kalian dan juga di bagian belakangnya di bagian sini juga ada bagian sandaran bau yang terbuat dari karet mentah sehingga lebih nyaman dan pastinya ampuk banget saat kalian gunakan untuk bersandar di bau kalian, tadi untuk spek-spek senapan angin Predator Mahameru sudah kita bahas ke bagian harga dari senapan angin Predator Mahameru ini, untuk senapan angin Predator Mahameru juga harganya itu murah banget di harga Rp 5.100.000 saja, sudah ada 7 bonus kelengkapannya juga, ada tas, tali sandang gantungan purup, turut tas, magasin dan juga ada STKS nya juga, untuk harga full setnya, di harga Rp 5.900.000 saja, sudah ada 7 bonus kelengkapan dan juga ada 3 bonusnya ada pompa, mimis dan juga ada teleskopnya juga dan pasti sudah harga free on care di seluruh Indonesia, kecuali 3Wnya ada Papua dan juga ada Maluku juga dan juga ada NTT nya juga kalian, kalau minat dengan senapan angin Predator Mahameru ini, kalau kita hubungi nomor yang ada di bagian bawahnya jenis saja, kita masuk ke senapan angin yang kedua oke, untuk senapan angin kedua senapan angin Predator Sultan kita akan melihat spek-speknya dari bagian depannya terlebih dahulu untuk di bagian depan sudah ada bagian larasnya juga, untuk bagian larasnya ini menggunakan laras baja pilihan juga bagian yang pasti sudah dilengkapi dengan bagian serombongnya juga di sini ada bagian double serombongnya juga untuk serombongnya ini, diameternya 22 untuk panjang larasnya 60 cm alurnya alur 12, diameternya 14 dan di bagian laras, di bagian sini juga ada bagian penutup larasnya juga untuk bagian penutup laras sebagai variasi tapi biar juga itu kalian gantinya menggunakan perdam juga untuk bagian penutup larasnya untuk bagian tabungnya ada di bagian bawahnya ada di bagian bawahnya, ada di bagian sini untuk bagian tabungnya untuk bagian tabungnya sudah menggunakan tabung Venam 5 cc bukan menggunakan tabung gasem tapi di sini menggunakan tabung Venam 500 cc dan juga di bagian tabung di bagian sini juga ada bagian namanya setan di bagian area tabung di bagian sebelahnya sini biar kalian bisa mengenang senapan angin namanya itu Predator Sultan makanya di bagian namanya setan di bagian areanya tabung di bagian sebelah sini untuk bagian namanya Jutan gitu dan untuk bagian pengisian angin ada di bagian sebelah sini ini namanya bagian pengisian anginnya untuk bagian pengisian anginnya juga sama sudah menggunakan mini kubeler sehingga tidak perlu kubeler tambahan lagi untuk pengisian ini menggunakan pompa PCP tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP bisa diganti dengan kompa kompresor juga untuk bagian pengisian anginnya yang mudah banget untuk diatur dengan sesuai kalau kalian tidak mempunyai pompa PCP bisa diganti dengan kompa kompresor juga untuk bagian pengisian anginnya mudah banget kan untuk bagian pompanya kita akan berganti dengan kompa kompresor juga untuk bagian pengisian anginnya dan untuk kalian kalau ingin melihat kepesang itu pastinya ada di bagian manometernya untuk bagian tak manometernya ada di bagian sampingnya pengisian anginnya di bagian sebelahnya sini untuk bagian manometernya untuk kepesangannya ada 3000 PSI tapi kita amankan di 2700 sampai 2800 PSI jangan sampai dilebihkan dan juga jangan sampai dilakukan untuk bagian pengisian anginnya kalau senapar anginnya sudah mencapai 1000 itu kan jangan sampai dilakukan dan juga jangan sampai dilebihkan juga supaya senapar anginnya tidak mudah dan untuk tabunya tidak mudah bocor juga makanya kalau besar aja jangan sampai dilebihkan dan juga jangan sampai dilakukan juga untuk bagian pengisian anginnya untuk bagian cembernya bagian cembernya juga sama menggunakan cember 2 seri 7 sudah full CNC bukan yang semi CNC lagi tapi sudah menggunakan cember 2 seri 7 sudah full CNC dan di bagian cember di bagian sini juga ada bagian limonting atau penaruh teleskopnya juga di bagian cember di bagian sini untuk bagian letak teleskopnya dan bagian pengisian peluru pasti ada di bagian tengah-tengah cember ada di bagian sini untuk bagian pengisian pelurunya untuk bagian pengisian pelurunya ada 2 ada magazine dan juga ada single suitnya juga ini mudah banget untuk diatur dengan sesuai silahkan kalian bagian pengisian pelurunya ada 2 ada magazine dan juga ada single suitnya juga untuk bagian pengisian pelurunya dan untuk dibagian sama chamber di bagian sini juga ada bagian tarikannya juga ini namanya bagian tarikannya untuk bagian tarikannya ini sudah menggunakan bagian tarikan set lever bukan menggunakan bagian tarikan gede tapi sudah menggunakan bagian tarikan set lever sehingga lebih mudah banget dan pasti akan enak banget saat kalian gunakan untuk berburuk kalian sudah menggunakan bagian tarikan set lever atau menggunakan bagian tarikan yang modern untuk bagian triggernya ada di bagian bawahnya senapan angin di bagian sini bagian trigger nya trigernya ini sudah menggunakan bagian trigger mesh bukan lagi menggunakan trigger guys tapi sudah menggunakan bagian trigger yang modern dan juga diberhati contoh di bagian sini juga ada bagian safety trigger atau bagian pengaman picunya juga yang juga sebagai pengaman untuk senapan anginnya agar tidak dipakai sembarang orang kalau senapan anginnya dipakai anak-anak akan bahaya banget karena senapan angin ini bukan mainan makanya kalau kalian tidak lagi menggunakan senapan angin ini aman kan saja dengan menerima video atau bagian self-streeting saya coba senapan anginnya karena banget tidak dipakai untuk sembarang orang untuk bagian senapan angin kalian gitu kita discuss bagian sini juga ada bagian hand gripnya atau bagian pegangan tangan juga di bagian hand gripnya atau bagian pegangan tangannya juga untuk bagian hand gripnya ini sudah menggunakan bagian hand grip yang oris gets itu lebih Aman banget saat kalian pegang karena sudah digunakan bagian Packing yang sudah menggunakan bahwa아니 global tenber yang oleh atau bahasa yang apa Namanya akanmy dengan saat kalian atau tidak menggunakan Karena tidak akan mudah-maryat kalau menggunakan bagian hang grip yang oleh ini gitu dan langsung di bagian stampaernya itu ada di bagian belakang sini ada di bagian balik ini bisa dilipat dengan kalian bisa melihat untuk bagian saja ada di bagian dalamnya sini kita lanjut ke bagian sini di bagian sini tuh ada bagian hand gripnya juga, untuk bagian hand gripnya ini sudah menggunakan hand grip yang ori sehingga saat kalian pikirkan saat kanan kanan ini kalian sudah menggunakan bahan hand grip yang ori saat kalian pikirkan saat tangan kanan ini kalian sudah menggunakan hand grip yang ori dan bagian strapowernya tuh bagian strapowernya ada di bagian dalamnya sini, karena ini bisa dilipat dan kalian bisa lihat tuh bagian strapower ada di bagian dalamnya sini untuk strapowernya ini bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game atau yang big game untuk bernas 살�な untuk small game itu untuk yang buruannya kecil jangan sampai kebalik kalau menggunakan setelan powernya yang big game yang besar small game itu untuk yang kecil untuk setelan powernya kita closke bagian powernya bagian powernya ini menggunakan power yang full atau penggunakan power maju mutu yang mudah banget untuk diatur dengan selera-selera kalian bagian powernya ini bisa dimajukan dan juga bisa dilurmukat juga sesuai dengan selera kalian それ juga dibahas belakangnya popo dibikin sini juga ada bagian sandan bau yang terbuat dari karat puntas sehingga lebih nyaman dan pastinya amur banget saat kalian gunakan untuk bersandar di bau kalian, untuk harganya harga senapan angin predator, harganya juga murah banget, di harga 5.200.000 saja, sudah ada 7.200.000 kelakapannya juga ada tas tali sandan, gantan puluh puluh tas, magajin, predam, dan juga ada STKS nya juga, untuk harga full setnya untuk harga full set di harga 6.000.000 saja, sudah ada 7.200.000 perangkapan dan juga ada 3 bursanya, ada pompa mimis dan juga ada teleskop, yang juga dapat harga free untuk di seluruh Indonesia, kecuali 3W, ada Papua, Maluku, dan juga ada NTT nya juga, kalau kalian menarik dengan senapan angin, saya juga bisa hubungi nomor yang ada di bagian bawahnya sini, kita harus ke senapan angin yang terakhir atau senapan angin yang ketiga untuk senapan angin yang terakhir, itu ada senapan angin predator, ini kita bahas dari bagian belakangnya terlebih dahulu, untuk dibikin belakangnya ini sudah ada bagian popornya juga, untuk bagian popor ini menggunakan popor CTR atau menggunakan popor maju mundur dan juga di belakangnya, popor di bagian sini juga ada bagian selandaran bau yang terbuat dari karet muntah sehingga penyaman dan pastinya ampuh banget saat kalian gunakan untuk bersender di bau kalian untuk bagian setelah powernya itu ada di bagian belakangnya ini, itu ada di bagian dalamnya sini karena ini bisa dilipat dan kalian bisa lihat bagian setelah war ada di bagian dalamnya sini, untuk setelah power ini bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan bagian big game atau yang big game itu untuk yang berwarna kecil, jangan sampai kebalik kalau menggunakan bagian setelah powernya yang dibikin belakangnya ini juga ada bagian gripnya atau bagian pegangan tangan juga untuk bagian tangan ini sudah menggunakan bagian hang grip yang ori sehingga lebih aman dan pasti tidak akan berhasil saat kalian pegang saat tangan kalian sudah menggunakan hang grip yang ori atau hang grip yang aman banget saat kalian pegang saat tangan kalian licin dan di bagian tengah-tengah sini ada bagian cember juga untuk bagian cembernya ini menggunakan cember 12 C7 sudah full CNC bukan semi CNC lagi dan di bagian cember dibikin sini juga ada bagian limonting atau penaruh teleskopnya juga dibikin cember dibikin sini untuk bagian letak teleskopnya untuk dibikin cember dibikin sini juga ada bagian tarikannya juga untuk bagian tarikannya ini sudah menggunakan tarikan lever atau menggunakan tarikan yang modern bukan lagi menggunakan tarikan lever tapi sudah menggunakan tarikan lever atau menggunakan tarikan yang modern sehingga lebih mudah banget terpaksa nya tenteng banget saat kalian gunakan untuk berburukan sudah menggunakan bagian tarikan lever atau menggunakan tarikan yang modern untuk bagian pengisaman perlu seperti di bagianTseki 10 watt compare desknya itu ada di bagian tengah-tengah cember untuk bagian di tengah-tengah cember berfungsi ada pengisaman itu p Chapman Gospel Pengisaman itu ada WA ada magazine dan juga ada single shootnya juga ini ini bagian mudah banget untuk diatur dengan sesuai sesuai possível kalian untuk bagiannya perlu terpaksa nya ada WA ada magazine dan juga ada single shootnya juga ya untuk bagian Storm Trigger nya ada bagian berb diciendo penarangnya ada di bagian bawaranya di senebulz ini untuk bagian sudah menggunakan trigger ini sudah menggunakan trigger mask Tapi sudah menggunakan trigger yang modern atau menggunakan trigger mesh Dan untuk bagian pengisian angin ada di bagian sebelah mana Untuk bagian pengisian angin ada di bagian sebelah sini Ini namanya bagian pengisian anginnya Untuk pengisian angin sudah menggunakan mini coupler Sehingga tidak perlu coupler tambahan lagi Untuk pemain gede ini menggunakan pompa PCP Tapi kalau kalian sudah memiliki pompa PCP Bisa diganti dengan kompa kompresor juga untuk bagian pengisian anginnya Untuk bagian depan sini ada bagian larasnya juga Untuk bagian larasnya ini menggunakan laras pilihan Yang pasti sudah dilengkapi dengan bagian serombongnya juga Terus serombongnya itu odiameternya 22 Untuk panjang larasnya 60 cm Alurnya alurnya 12 Odiameternya 14 Dan untuk bagian tabungnya menggunakan tabung V6 5 Saya bukan menggunakan tabung es Tapi menggunakan tabung V6 semua Dan juga di antara laras tabung di bagian sini Juga ada bagian satu cincin larasnya juga Yang menjadi pemperkuat atau memperikat Antara laras tabung sehingga tidak perlu Yang saat kalian gunakan untuk berburu Yang kanan banget sudah ada bagian satu cincin laras Antara laras tabungnya di bagian sini untuk bagian letak satu cincin larasnya Untuk harganya Untuk harganya Untuk harganya senapan angin predator Harganya juga murah banget Di harga Rp 4.400.000 saja Sudah ada Rp 7.400.000 kelengkapannya Dan juga ada Rp 5.400.000 saja Sudah ada Rp 7.400.000 dan juga ada Rp 3.400.000 Karena harganya yang murah banget kalian bisa mendapatkan senapan angin Pasti yang kuatasi yang mantap banget saat kalian gunakan Dan juga harganya itu murah banget yang ada di galeri senapan angin gitu Dan juga di galeri senapan angin juga Kalau kalian membeli senapan angin juga ada bagian garasinya juga Untuk galerisnya itu ada dua Ada garasi akurasi dan juga ada garasi tabungnya juga Untuk garasi akurasi di dua minggu itu garasi tabungnya di dua bulan saja Untuk bahan penginginnya sudah menggunakan bahan pengingin dari kayu Sehingga lebih aman dan pasti akan mendosak saat diantar ke rumah kalian Kan sudah menggunakan bahan pengingin dari kayu Dan sebelum di senapan anginnya itu ada bagian tes akurasi Sebelum senapan anginnya dikirim ke rumah kalian Bisa lihat bagian senapan angin itu akan mantap banget Saat kalian gunakan untuk berburunya Quinoc Sebelum senapan anginnya dikirim ke rumah kalian Dan juga di galeri senapan angin juga ada dua cara pembayaran sejarah COD dan juga cara transfer atau bayar di tempat sejarah COD, pastinya gampang banget kalian bisa keren foto KTP sesuai dengan alamat anda, jika kalian tidak mengirim foto KTP, bisa dikenakan DP sebesar 100 ribu saja untuk tanda jadi keseriusan anda, untuk transfer dan hubungi nomor yang ada di bagian link deskripsi, saya jauhkan sedikit rekomendasi untuk senapan angin predator full CNC, untuk kalian kalian kalau minat dengan senapan anginnya, kalian bisa hubungi nomor yang ada di bagian bawah sel dan di bawah ini, hubungi nomor admin saja dan kalau suka dengan videonya, jangan lupa di link untuk isikan, di tulis di kolom komentar di bagian bawah sini, saya di ya, pamit untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh